masukkan serai daun kunyit satu lembar daun rukurku satu tangkai kemudian masukkan sambal cabai yang sudah diulek secukupnya masukkan air selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aduk-aduk sampai mendidih setelah mendidih kita masukkan ikannya setelah setelah kuahnya mendidih kita masukkan ikannya satu persatu selamat menikmati 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 Tambahkan garam, tambahkan penyedap secukupnya saja. Kemudian koreksi rasanya. Tambahkan garam, tambahkan penyedap. Tambahkan gula pasir sedikit, kecilkan apinya, biar kuahnya tidak kering. Terima kasih telah menonton! Setelah matang, kita angkat, pindahkan ke mangkuk saji. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!